Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube warinplog Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah kabupaten kelaten Dan juga mengenai asal-muasal atau asal-usul dari nama kelaten itu sendiri Bagaimana kisah dan sejarahnya silakan disimak berikut ini Kelaten merupakan kabupaten di provinsi Jawa Tengah Pusat pemerintahannya berada di kota kelaten Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Boyolali di utara Kabupaten Sukoharjo di timur Serta provinsi daerah istimewa Yogyakarta di selatan dan barat Mengenai asal-mula nama kelaten Ada dua versi yang menyebutkan tentang asal-muasal nama kelaten Versi pertama mengatakan bahwa kelaten berasal dari kata kelati atau buah bibir Kata kelati ini kemudian mengalami disimilasi menjadi kelaten Kelaten sejak dulu merupakan daerah yang terkenal karena kesuburannya Ada pun versi yang kedua menyebutkan bahwa kelaten berasal dari kata melati Kata melati kemudian berubah menjadi melati Berubah lagi menjadi kelati sehingga memudahkan ucapan kata kelati berubah menjadi kata kelaten Versi kedua ini atas dasar kata orang-orang tua Sebagaimana dikutip dalam buku kelaten dari masa ke masa Yang diterbitkan bagian ortakala sekretariat daerah kabupaten kelaten Dalam sejarah berdasarkan cerita rakyat yang ada Melati adalah nama seorang kiai kurang lebih 560 tahun yang lalu Yang datang di suatu tempat yang masih berupa hutan belantara Nama lengkap dari kiai melati adalah kiai melati sekolekan yang kemudian menetap di tempat tersebut Semakin lama semakin banyak orang yang tinggal di sekitarnya Dan daerah itulah yang menjadi kota kelaten yang sekarang Padukuhan di tempat tinggal kiai melati oleh masyarakat setempat lantas diberi nama sekolekan Nama sekolekan adalah bagian dari nama kiai melati sekolekan Sekolekan kemudian berkembang menjadi sekalekan Sehingga sampai sekarang nama padukuhan itu adalah sekalekan Konon kiai melati dikenal sebagai orang berbudiluhur dan sakti mandraguna Karena kesaktiannya menyebabkan perkampungan itu aman dari gangguan para perampok Setelah meninggal dunia, kiai melati dimakamkan di dekat tempat tinggalnya Sampai sekarang sejarah kota kelaten masih menjadi silang pendapat Belum ada penelitian secara resmi yang dapat menyebutkan kapan persisnya kota kelaten berdiri Selama ini kegiatan peringatan tentang kelaten diambil dari hari jadi pemerintahan kabupaten kelaten Yang dimulai dari awal terbentuknya pemerintahan daerah otonom tahun 1950 Ada pun kisah tentang kiai melati yang dipercaya masyarakat kelaten Sebagai cikal bakal kota kelaten merupakan awal adanya pemukiman di kota kelaten Dari kiai melati inilah nanti muncul kata kelaten Namun demikian hingga akhir abad ke-18 nama kelaten belum pernah disebut Baik dalam sumber sejarah tradisional maupun kolonial Benteng atau loji sebagai pusat kekuasaan pemerintah kolonial Belanda Setiap pendirian selalu dicatat dan diarsipkan oleh pegawai kolonial Apalagi benteng kelaten yang disebut juga dengan loji kelaten Memiliki fungsi militer dan administrasi yang penting Karena berada tepat di tengah antara kekuasaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesunanan Surakarta Hadiningrat Maka segala aktivitas berkaitan dengan benteng atau loji selalu tercatat dengan baik Pendirian benteng kelaten yang memperletakan batu pertamanya dimulai pada hari Sabtu 28 Juli 1804 Masehi Pendirian benteng di desa kelaten tersebut dapat dianggap sebagai awal munculnya sebuah pemerintahan supradesa Karena benteng merupakan simbol kekuasaan baik tradisional maupun kolonial Melihat sejarah yang terjadi di Kabupaten Kelaten seperti yang sudah dijelaskan Maka tim penggali hari jadi Kabupaten Kelaten memilih tanggal pendirian benteng kelaten Sebagai hari jadi tanggal kelahiran Kabupaten Kelaten yakni Sabtu 28 Juli Hal ini didasarkan pada peristiwa awal munculnya nama Kelaten dalam sumber sejarah Atau dasar nomeklatur dan atas kontiuntas peristiwa sejarah yang ada di Kelaten Atas dasar dukungan sumber sejarah tertulis tentang pendirian benteng kelaten Maka dipilih tanggal 28 Juli 1804 sebagai hari lahirnya Kabupaten Kelaten Dan telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2007 Tertanggal 18 Juni 2007 tentang hari jadi Kabupaten Kelaten Nah seperti itu awal mula nama Kelaten dan juga terbentuknya Kabupaten Kelaten Terima kasih sudah menyimak di channel youtube Borin Vlog Silahkan simak kisah sejarah maupun dongeng legenda ataupun cerita rakyat yang tersedia di channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton